Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan Nge-review shade terbarunya Dari serum lip tintnya Dear Me, jadi kalo kalian penasaran sama produknya Dan warnanya kayak gimana Just keep on watching Nah jadi aku bakalan bahas dari packagingnya dulu Nah dia ini packagingnya kayak gini Pake cuman plastik gini doang Yang bisa ditutup lagi Dan disini kayak ada QR Bepomnya gitu ya Dan nama shadenya disini juga ada Dan ini dia produknya Kalo produknya sih masih sama ya Sama yang kemarin Botolnya dan juga packagingnya Dia ini ada plastiknya juga Gini, jadi dia masih sama Dan nama shadenya Juga masih di samping Jadi bedanya cuman di warnanya doang Nah jadi ini dia barang yang udah dibuka Lip tint yang udah dibuka Packagingnya masih sama Disini ada Dear Me Dan disini juga ada Nomor Bepomnya Dan beratnya Dan disini ada nama shadenya ya Dia beda nama shadenya disini Bukan di bawah Dan dia bentuk Packagingnya tuh masih sama Glossy gitu Dan bisa dilihat Isinya warnanya Dan aplikatornya Dan aplikatornya masih sama Kayak gini Ya Aplikator pada umumnya Dan Keras ya Tuh kalian bisa lihat Dan ini wanginya juga masih sama Wangi Semangka Semangka Enak banget Dan ini warnanya Kayaknya cantik-cantik Banget ya Dan mereka ini Ngeluarin 5 warna baru Tapi disini aku cuma punya 3 Aku pilih yang paling aku suka aja Dan dia ini Kemaren aku beli itu Di harga Rp44.000 Dengan berat 3,5 mili Jadi menurut aku Ya Oke Lumayan Worth it Nggak terlalu mahal Menurut aku Dan sekarang aku Nggak mau beli lama-lama lagi Kita langsung Ke swatches Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Aku sih lebih suka formula yang ini ya Terus juga dia tuh di bibir aku kayak lebih kurang pigmented Daripada versi yang lama Jadi sekali swipe itu pinggiran-pinggiran bibir aku yang gelap tuh gak ketutup gitu loh Kalau misalnya yang dulu tuh kayaknya lebih menutup pinggiran-pinggiran bibir gelap ya Terutama yang nude-nya kayaknya lebih creamy Dan yang ini tuh kalau menurut aku kurang nutup Cuman ini menurut aku lebih enak sih formulanya Dan untuk warna-warnanya juga cantik-cantik banget Terus juga dia formulanya masih gak bikin kering Dia tuh finishnya tuh kayak satin gitu ya tuh Kalian bisa lihat dia tuh finishnya gak matte Ringan banget super ringan di bibir Dan juga ini warnanya ya lumayan pigmented ya untuk sebuah lip tint Dan sekarang aku mau ngejelasin warna-warnanya yang lebih detail ke kalian Ini mau aku zoom ya Nah ini warna yang pertama itu shade Dear Vivi Jadi dia tuh kayak coklat Coklat yang kayak agak tua gitu ya Ini coklat tua sih Tapi di bibir aku cantik banget Gak ketuaan gitu warnanya Super cantik banget ini cocok banget untuk skin tone Semua skin tone sih menurut aku Dan next shade itu Dear Valerie Jadi dia ini orange Dia bener-bener orange gitu warnanya Dan di bibir aku kalau misalnya dipakai banyak Dia tuh agak neon ya Jadi kalau misalnya kalian bibirnya agak gelap Jangan pake terlalu banyak Karena dia hasilnya nanti jadi neon gitu jelek Dan next shade ini Dear Monica Jadi ini cantik banget ya Ini cocok banget buat daleman ombre Dia ini warnanya kayak Merah tua gitu Merah keunguan Tapi gak terlalu ungu banget gitu Kalau misalnya dilihat langsung Kalau di kamera itu kayak gelap banget gitu Kalau di langsung tuh kayak merah pink ungu gitu Cantik banget Gak terlalu tua buat daleman ombre menurut aku Dan sekarang aku mau ngetes Seberapa tahan staining powernya dia Ini aku mau ngapus pake micellar water ya guys Iya sepertinya dia gak akan tahan lama Karena dihapus pake micellar water Dia kayak langsung hilang gitu Dan cuman ini doang yang paling kuat Nah jadi sekarang aku pengen tau Apakah liptin ini tuh transfer proof atau enggak Mari kita lihat ya Nah jadi dia ini minim transfer ya Tuh minim banget Cuman sedikit banget transfernya Dan aku pengen coba untuk minum Mari kita lihat apakah dia luntur ya Ini bisa kalian lihat gak ya Dia luntur sedikit gitu Luntur sedikit banget Hampir gak Gak keliatan ya Di kamera Tapi dia luntur Bener-bener sedikit banget Dan ini di bibir aku Langsung hilang gitu warnanya Ya tuh Dan sekarang aku gak mau berlama-lama lagi Kita langsung ke tes makan Nah jadi ini dia Bibir aku setelah tadi aku makan nasi Dan itu cukup banyak Jadi dia tuh kayak masih nge-stain gitu Di dalam Dan karena aku kan tadi kan nge-swatchnya berulang-ulang ya Jadi mungkin Gara-gara itu dia masih nge-stain Tapi kalau misalnya kalian kayak cuman pake Satu swipe dan kalian makan Aku rasa dia tuh gak akan tahan Se Gak akan ada stainnya gitu Jadi menurut aku oke banget Ketahanannya masih sama kayak Lip tin yang sebelumnya Menurut aku Kurang tahan lama Tapi teksturnya Warnanya Semuanya Packagingnya juga Bagus banget Menurut aku Gak ada yang kurang Kecuali ketahanannya Memang dia kurang tahan lama Harganya juga menurut aku worth it banget Under Rp50.000 Jadi menurut aku ini worth it banget sih Jadi segitu dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku Thank you for watching And I see you on my next video Bye guys I see you on my next video Bye guys